Ya kawan, melanjutkan tutorialnya mengenai transaksi yang setelah bagian pertama kemarin saya sampaikan demonya, maka sekarang saya mulai masuk pada bagian persiapannya dulu kawan. Bagian persiapan sebelum nantinya pada bagian selanjutnya kita akan banyak bahas masalah formula. Nah di bagian menu-nya ini kawan, nanti kita punya beberapa menu ya, jadi kalau kita klik ini kita masuk ke sit transaksi kawan. Kalau kita klik cetak nota kita masuk ke sini. Nah ini bagaimana cara membuatnya dan menghubungkan kepada masing-masing sit yang mau kita tuju sesuai judul di masing-masing sini. Teman-teman bisa pelajari ya di channel saya yang gambarnya seperti ini. Ini enggak terlalu susah karena saya enggak akan bahas di sini, jadi teman-teman tinggal pelajari aja di sini. Kemudian teman-teman juga harus menyiapkan ini, nama bulan. Nah untuk penempatan nama bulan ini bebas ya, boleh di sebelah kiri, boleh di sebelah kanan. Di mana kalau sudah jalan nanti ini bisa kita hide kawan. Kita hide aja supaya tampilan kita ini bersih. Termasuk yang seperti ini, ini kita beri warna yang sama. Jadi supaya kabur gitu, mungkin warnanya ini ya. Nah yang ini juga kita beri warna sama. Jika tampilan kita benar-benar bersih gitu. Ya kawan. Nah itu salah satu caranya. Nah sekarang tujuannya untuk apa kita memberikan nama ini? Sebelum kita mulai transaksi, kita harus menentukan dulu bulan apa. Kita penentuan cukup sekali aja, cukup pada awal bulan. Kalau sekarang kita masuk bulan April, maka nanti di neraca, ini judulnya menyesuaikan langsung April. Dengan perbandingannya satu bulan mundur. Di laba rugi juga begitu kawan. Ini selalu dalam awal tahun ya, kalau laba rugi. Akhirnya adalah April. Gitu. Ya nanti ini saya perbaiki ada kesalahan. Di sini. Gitu. Nah kemudian yang perlu teman-teman siapkan lagi. Jadi gini kawan. Kotak ini. Setelah teman-teman bikin seperti ini, daftar ya daftar bulan. Kemudian kita bikin di sebelah kanannya yang satu bulan mundur kawan. Jadi kalau Januari mundurnya Desember, perlunya itu tadi di neraca. Kalau April perbandingannya adalah Maret satu bulan mundur gitu ya. Nah sekarang bagaimana cara pembuatan di sini. Ini teman-teman klik aja kotaknya, kemudian masuk ke data. Kita ambil data validasi kawan. Klik data validasi. Nanti ini biasanya masih any value. Nah ini teman-teman berubah aja ke list. Kemudian source-nya masih kosong. Nah teman-teman berikan sama dengan. Kemudian blok ini. Nama bulan yang mau kita ambil. Boleh langsung di Januari sampai Desember. Boleh kasih kelonggaran satu baris. Ini bebas. Kemudian kita klik OK. Nah maka di sini akan ada pilihan. Nama-nama bulan yang kolom B. Jangan bukan kolom C kawan ya. Yang urut ya dimulai Januari. Nah kemudian di bawahnya ini ada yang bulan Maret kawan. Yang bulan Maret. Caranya bagaimana untuk bisa membuat ini. Artinya kita mengambil kolom C. Jadi kalau April pasangannya ada Maret. Tapi kalau di Agustus pasangannya ada Juli gitu ya. Nah bagaimana ini teman-teman bisa pelajari juga di channel saya yang gambarnya seperti ini. Bisa menggunakan VLOOKUP atau INDEX MATCH ya. Kawan karena ini supaya durasi nggak terlalu panjang. Saya nggak akan bahas di sini. Ini cukup mudah teman-teman tinggal pelajari aja. Di channel saya yang gambarnya seperti ini. Nah kemudian tahun ini adalah kita input kawan. Tahun berapa menyesuaikan aja. Ini inputnya cuma sekali pada saat masuk tahun baru. Dan bulan ini hanya saat masuk bulan baru. Kemudian di sini ada gini kawan. Kalau ini bulan Agustus yang kita pilih. Maka pada kolom S ini akan muncul tanggal 31. Perlunya untuk di sini kawan. Perlunya. Untuk laporan ini. Gitu ya. Di laba rugi juga nanti. Perlunya di sini. Jadi kalau sekarang ini kita ubah. Katakan bulan Februari. Maka dimuncul 28. Sehingga di neraca per 28. Laba rugi juga sampai dengan 28. Nah ini yang mau saya tunjukkan. Saya tunjukkan ya untuk persiapannya dulu kawan. Bagaimana membuat ini. Ini formula sudah saya siapkan di bawah kawan. Jadi formulanya itu adalah kemungkinannya apa. Kalau ini Januari. Kalau ini Februari. Sampai Desember kan. Berarti ada salah satu dari beberapa kemungkinan. Berarti kita menggunakan or kawan. If kurung buka or kurung buka kotak ini berapa? Kolom P baris 12. Jadi kalau kolom P baris 12 Januari. Atau Maret. Kita pilih yang bulan-bulan ganjil 31. Maka kurung tutup. Setelah pilihannya selesai. Kurung tutup. Kita isikan angka 31. Di sini. Kalau Februari. Kita isikan angka 28. Begitu kan. Nah kemudian titik koma. Di luar ini. Itu kita isikan angka 30. Jadi ini boleh. Teman-teman boleh menentukan mulai April gitu ya. Yang angka 30 boleh. If kurung buka or kurung buka P12 sama dengan. Karena tidak berupa angka. Maka harus di antara tanda petik kawan ya. Katakan April. Nanti di sini Juni. Kemudian Juli, Agustus, September. Kemudian Oktober, November. Nah itu nanti diisi 30. Itu di sini. Setelah pilihannya. Kemungkinannya selesai. Kita beri kurung tutup. Titik koma 30. Kalau yang mau diambil bulan-bulan 30. Tapi kalau yang mau diambil bulan-bulan Januari seperti ini. Setelah pilihannya selesai. Kurung tutup. Titik koma. Kita berikan angka 31. Karena berupa angka tidak perlu. Menggunakan tanda petik ya. Kemudian titik koma Februari. Perkecualian. Jika dia Februari. Titik koma isikan 28. Kemudian titik koma 30. Artinya kalau bukan Januari. Bukan pilihan-pilihan ini. Dan bukan Februari. Dia akan mengisi 30. Jadi contohnya katakan saya pilih April nih. Muncul 30. Sehingga nanti di sini per 30 April. Lah baru juga. Gitu. Jadi itu kawan persiapan pertama yang harus dilakukan. Persiapan kedua. Teman-teman harus punya nama database. Database apa? Oh persediaan. Saya ada. Kemudian data supplier. Kalau memang ada kemungkinan kita membeli secara kredit. Kemudian juga nama data customer. Kalau memang ada penjualan secara kredit. Tapi kalau penjualannya secara tunai semua. Mungkin ini tidak perlu. Tapi kalau diperlukan tidak apa-apa. Setiap kali ada transaksi penjualan. Kita tulis dengan siapa kita. Customernya. Boleh. Suka-suka saja. Data-data ini teman-teman tulis saja. Boleh urut abjad. Boleh tidak. Boleh ngaca. Nanti kalau sudah. Data ini akan diurut abjadkan di sebelah kiri. Dari data ini bisa disusun menurut abjad yang ada di sebelah kiri. Demikian pun dengan supplier dan customernya. Yang urut abjadnya kita tempatkan di sini. Tapi boleh teman-teman menurut tempatkan di sebelah kanannya. Boleh. Bebas ya. Penempatannya bebas saja ini. Mungkin setelah di kolom K-nya. Sehingga kolom ini alamat geser. Boleh juga. Bebas ya. Nah bagaimana cara mengurutkan. Teman-teman bisa pelajari di channel saya. Yang gambarnya ini. Cara mengurutkan abjad. Ada bagian satu. Ada bagian dua. Teman-teman pelajari saja yang bagian satu. Karena sebagian formulanya ada di bagian satu. Tidak perlu dilihat sampai bagian satu sampai selesai. Cukup bagian dari formulanya saja. Yang ada di bagian satu. Kemudian pelajari di bagian dua. Kawan. Oke. Kemudian ini persiapan-persiapannya. Nah. Kalau sudah teman-teman jangan lupa. Nama yang urut abjad tadi. Nama database persediaan. Supplyment customer. Itu teman-teman blok. Boleh di blok dari sini. Boleh di blok dari sini. Satu baris di atas. Sampai gitu ya. Menyiapkan sampai mana. Di blok saja. Tidak apa-apa. Sebanyak-banyaknya. Mungkin kita mengantisipasi. Untuk 200 saja cukup. Katakan ya. Nah. Tujuannya apa? Supaya kalau ada tambahan data baru. Itu otomatis masuk. Kemudian diberi nama. Ini sudah saya beri nama barang. Tapi kalau teman-teman belum. Tulis saja. Barang. Nah. Ini bebas ya. Pemberian namanya. Boleh stok. Boleh barang. Hanya saja penulisan di sini. Jangan menggunakan spasi. Ya. Kalau teman-teman harus menggunakan dua kata. Gunakan underscore. Misalkan gini. Barang dagang. Misalkan seperti ini. Menggunakan underscore. Atau digabung. Ya. Barang dagang. Yang jelas jangan menggunakan spasi. Atau begini. Ya. Nah. Kalau saya cukup barang aja. Kemudian enter. Sehingga di sini kalau sekarang saya klik barang. Maka dia akan memblok sesuai tadi yang sudah kita lakukan. Demikianlah dengan supplier. Customer. Sudah saya beri nama ini. Yang supplier ini. Yang terblok yang sudah urut abjad. Customer juga. Yang terblok adalah nama-nama yang sudah urut abjad. Gitu. Ya. Nah itu perlunya nanti kita butuhkan di sini. Kamen. Nah. Pada saat ada transaksi. Di sini transaksi. Oh nama customernya. Ini siapa. Nah kita nyarinya sudah urut abjad. Memudahkan kita kan. Daripada kita namanya enggak urut abjad. Nama barang juga gitu di sini. Sudah urut abjad. Ini. Ya. Jadi memudahkan kita nanti dalam melakukan transaksi. Itu perlunya. Ya. Kemudian yang kedua kawan. Nah sekarang kita siapkan juga jenis-jenis transaksi yang kemungkinan ada di tempat kita. Saya ada jual. Ini untuk klien saya. Kebetulan dia ada beli kredit dan beli tunai. Ya. Jadi kita antisipasi kemungkinan transaksinya apa. Kalau di tempat teman-teman tidak ada beli kreditnya. Enggak perlu. Langsung beli tunai. Jual kredit enggak ada. Ya adanya berarti jual tunai. Kan gitu. Ya. Jadi ini kita antisipasi dulu. Ini beli kredit, beli tunai. Kita jadikan satu ya. Yang terkait dengan pembelian. Baru terkait dengan penjualan. Jual kredit, jual tunai. Nah kalau ada beli kredit atau jual kredit tentunya kita ada bayar hutang. Ya. Ini namanya terserah teman-teman ya. Saya ada. Saya antisipasi bayar hutang tunai. Bisa juga bayar hutang via bank. Demikian pula dengan yang jual kredit. Bisa terima piutang tunai. Disingkat PTG. Bisa juga terima piutang via bank. Gitu. Ya. Pilihannya. Bayar hutang. Hutangnya mau disingkat boleh juga. Ini ya. Ini penulisannya bebas saja ini teman-teman ya. Yang penting di sini kita mengantisipasi kemungkinan jenis transaksi yang terjadi. Nah. Kemudian bisa jadi kita ada retur. Gitu ya. Returnya dari mana? Karena kita ada beli kredit. Ya ini kita bedakan. Ada retur beli kredit. Ada retur beli tunai. Demikian pula dengan penjualannya. Tapi kalau di teman-teman tidak ada retur ya. Kebijakannya. Baik beli maupun jual. Ya ini tidak perlu. Tidak perlu ditulis. Ini ya. Tapi karena di tempat klien saya ini diperlukan. Kemungkinannya ada. Nah ini maka diperlukan. Gini. Ya. Kemudian apa bisa jadi? Karena transaksi ini nanti menyangkut stok, laporan stok kawan ya. Berarti kita harus mengantisipasi kalau adanya selisih dari hasil stok op 6. Nah kalau ada stok op 6 berarti kan koreksinya bisa plus, bisa min kan. Nah ini kita antisipasi dulu. Antisipasi koreksi min, koreksi plus. Nah ini. Kemudian ini kan kita menyiapkan kemungkinan-kemungkinan transaksi yang terkait dengan barang dagangan kita. Kita siapkan juga transaksi lain yang menyangkut operasional. Katakan beli bensin, bayar parkir, bayar gaji gitu kan. Pokoknya di luar stok. Transaksi yang di luar stok untuk operasional. Nah ini kita siapkan di sini ada bayar tunai, ada bayar via bank. Berarti ada terima tunai, ada juga terima via bank. Gitu kawan. Ya. Nah jadi kenapa di sini saya bedakan? Bukan bayar tunai di sini tapi bayar hutang tunai. Kalau bayar hutang tunai tentunya nanti di sini terkait dengan supplier gitu ya. Tapi kalau bayar tunai tidak terkait dengan supplier. Jadi ini kolom B untuk mengantisipasi kemungkinan transaksi yang akan terjadi di tempat kita. Kemudian yang kolom C ini adalah begini kawan. Setiap terkait dengan pembelian maka identitasnya adalah supplier. Ya kalau kita beli kredit atau beli tunai berarti identitas di kolom C ini adalah supplier. Nah kolom-kolom ini boleh teman-teman tempatkan di sebelah kanan, boleh ya. Bebas saja, nggak ada keharusan, harus di sebelah kiri. Kemudian yang terkait dengan penjualan, identitasnya adalah customer. Ini kita berikan identitas dulu, termasuk untuk bayar hutang. Kalau bayar hutang masih terkait dengan supplier. Terima piotang terkait dengan customer. Nah retur beli karena belinya dengan supplier ini. Retur jual berarti dengan customer. Kalau koreksimen hanya terkait dengan nama barang, tidak terkait dengan supplier. Perlunya apa kawan? Perlunya ini, kalau di sini pilihannya adalah jual kredit, kredit, maka di sini otomatis muncul kawan customer. Jadi kalau ini masih kosong ya. Nah ini customernya nggak muncul. Tapi kalau sekarang kita pilih jual kredit, maka di kolom J ini muncul dia customer. Kalau dia muncul customer identitasnya, maka di kolom L ini yang muncul hanya nama-nama customer. Hanya nama-nama customer dari database tadi yang sudah kita beri nama. Customer. Dan urut abjad ini. Nggak ada nama supplier di sini. Tapi kalau ini pilihannya adalah, nanti perhatikan kolom J-nya kawan ya. Ini adalah pembelian, ya katakan beli kredit atau beli tunai. Ini berubah menjadi supplier. Kalau ini berubah menjadi supplier, maka pada kolom yang sama di L ini pilihannya hanya nama-nama supplier kawan. Nggak ada nama customer di sini. Nggak ada. Jadi itu perlunya kenapa kita bikin ini. Identitas ini. Kalau beli kredit adalah supplier. Tapi kalau jual adalah customer. Termasuk transaksi lainnya yang terkait dengan ini. Bayar hutang. Katakan kita mau bayar hutang via bank atau bayar hutang tunai. Nah, ini terkait dengan supplier kan. Maka di sini pilihannya juga nama-nama supplier. Itu. Nah, tidak ada. Tapi kalau di sini adalah terima piutang. Terima piutang via bank. Terkait dengan customer. Ini muncul customer. Maka di sini kembali nama-nama customer. Nama suppliernya nggak ada di sini. Nah, itu perlunya kenapa kita berikan identitas di kolom C. Kemudian kita berikan lagi identitas di kolom D. Artinya begini. Kalau transaksinya adalah beli dan jual, berarti dia menyangkut nama-nama barang kita. Tadi sudah database ini sudah kita beri nama barang kawan. Nah, sudah kita beri nama barang kan. Berarti di sini kita berikan identitas yang sama. Termasuk di sini tadi. Karena kita sudah memberikan nama supplier. Di kolom database tadi. Di sini database ini sudah kita berikan nama supplier. Begini dengan double P. Maka di sini namanya harus sama penulisannya. Jangan sampai di sini P-nya 1. Kalau P-nya 1 nanti nggak muncul pilihan ya kawan. Ya, misalkan ini saya tunjukkan. Ini P-nya kita kurang. Nah, beli kredit ini. Ada transaksi. Munculnya supplier. Ya, karena beli kredit tertulisnya P-nya 1. Termasuk muncul. Ya, maka di sini nggak akan muncul nama suppliernya. Nah, nggak ketemu. Gitu kawan. Ya, karena kita beda cara penulisannya. Jadi harus sama kawan. Ya, bagaimana penulisannya itu. Nah, ini sudah beli kredit supplier. Maka di sini sekarang muncul pilihannya. Nah, nama-nama supplier. Ya, gitu ya kawan. Nah, oke. Sekarang masuk ke D. Kita berarti kalau beli kredit maupun tukne. Jual kredit maupun tukne. Nah, itu identitasnya adalah barang. Supaya apa? Supaya pada kolom N ini, setiap ada transaksi beli-jual, nama barangnya muncul. Nama stok kita di sini. Ya. Nah, ini tidak muncul. Kenapa? Karena terima piutang via bank. Terima piutang itu kan tidak perlu terkait dengan nama barang. Jadi nggak bisa di-klik ini. Sehingga tidak akan terjadi salah pilih. Ini kalau saya kembalikan jual kredit tadi. Jual kredit, customer. Ini, maka di sini pilihannya muncul nama-nama barang. Nah, kenapa bisa muncul? Karena memang sudah kita identifikasikan. Kalau beli kredit atau beli tukne, barang pilihannya. Jual kredit, jual tukne juga barang. Gitu ya. Bayar hutang, nggak perlu. Yang dibutuhkan hanya nama supplier. Tidak perlu nama barang. Terima piutang juga begitu. Tidak perlu nama barang. Gitu. Hanya butuh nama customer. Tapi kalau return pembelian dan return penjualan, dia butuh nama barang, kawan. Ya, koreksimen tadi karena ada hasil stock of 6, terkait dengan barang juga butuh. Ini. Sehingga apabila pilihannya seperti ini, ya, dan seperti ini, maka pilihannya adalah barang nanti di sini, kawan. Gitu. Nah, tapi kalau pilihan yang dibawa untuk operasional, bayar gaji, bayar parkir, bayar bensin, gitu ya, sama transaksi lainnya, yang tidak tersangkut dengan pembelian dan penjualan, ini dinamakan non-barang. Dan ini bebas namanya kawan ya. Kawan-kawan boleh memberikan nama barang atau stock, maka di sini non-stock, gitu ya. Bebas saja, ya. Nah, non-barang ini apa isinya? Ini teman-teman harus tentukan di sini dulu. Kita bikin satu seed baru. Ya. Boleh ikut di seed database, boleh. Itu ya. Taruh sebelah kanannya lagi, boleh. Atau pakai nama seed baru, boleh. Ini adalah nama-nama os laporan keuangan dari neraca sampai laba rugi. Ya. Karena kemungkinan kita ada transaksi di sini. Gitu, ya. Yang transaksi selain pembelian dan penjualan. Oh, kita mengambil uang ke bank. Nah, bank mana kita butuh nama posnya, ya. Itu kita beli alat tulis kantor. Nah, ini kita butuh. Nah, ini teman-teman tulis saja di sini. Ya. Boleh dikasih batas. Ini adalah pos-pos neraca. Kemudian kasih batas satu baris. Ini adalah pos laba rugi. Terserah saja, ya. Terserah. Dan teman-teman tidak harus pos-posnya adalah yang dipakai sekarang. Boleh ditambahkan, teman-teman, antisipasi mungkin suatu saat saya ada biaya ini. Ada biaya ini ditambah, nggak apa-apa. Masalah nanti kurang bisa ditambahkan lagi di sini. Nggak masalah. Yang penting pemberian nama non-stocknya. Non-barang ini, ya. Nah, kita nge-blocknya sebanyak mungkin. Supaya kalau ada tambahan, dia otomatis masuk. Nah, ini perlunya tadi di sini, kawan. Ya, jadi kalau bayar tunai, kita harus memberikan nama yang sama dengan si tadi. Ini kita beri nama non-underscore barang. Makanya di sini identitasnya juga harus sama penulisannya. Non-underscore barang. Ya, jadi kalau misalkan di sini adalah bukan jual kredit, tapi bayar tunai. Kawan, bayar tunai ada di bawah, ya. Nah, bayar tunai. Maka di sini, nggak ada. Bayar tunai nggak ada. Kelompok C-nya kosong. Nggak ada customer, nggak ada supplier. Tapi di kolom K-nya, dia klasifikasinya masuk non-barang. Ya kan? Nah, kalau non-barang, berarti dia di sini tidak butuh nama-nama barang, nama stok. Tapi nama pos-pos tadi. Nah, ini. Nama stoknya nggak ada jadi di sini. Otomatis sudah menyesuaikan dengan ini, jenis transaksinya apa. Gitu, ya. Oke, saya kembalikan. Nah, jadi ini tahapan yang harus teman-teman siapkan dulu, ya. Kolom B, kolom C, kolom D. Dengan catatan, kolom C dan kolom D ini penulisannya harus sama dengan yang sudah kita berikan nama tadi di sini. Gitu, ya. Supplier O, double P. Customer atau pelanggan. Kalau diberikan nama pelanggan, maka di sini juga jangan ditulis customer, tapi harus pelanggan. Gitu, ya. Intinya harus sama. Dan satu lagi, teman-teman harus bikin ini. Nama sheet-nya. Nah, nama sheet-nya ini bebas ya. mau dinamakan apa. Tapi isinya adalah ini. Database dari persediaan kita. Database supplier dan database customer. Nah, ini dari mana? Ini kita tinggal bikin saja. Sama dengan kita berikan ya caranya. Kita narik dari database. Kita klik database ini. Ya. Karena untuk barang, kita klik di sini. D, kolom D, baris 7. Nah, kemudian enter. Muncul ya, kawan. Gitu. Cuma sebelumnya, sebelumnya itu tambahin dulu. Kita tulis if, kurung buka. Ya. Kita klik lagi sheet database-nya. Kita klik di sini. D7 lagi. Ya. Jika pada kolom D, baris 7 sama dengan kosong, tidak ada datanya. Titik koma, maka kosongkan. Tapi kalau ada datanya, titik koma, kita ambil. Ini. Baru kita klik enter. Gitu. Ya. Ini, kawan. Jadi apabila di kolom D, 7 ini, katakan ini saya hapus, tidak ada datanya. Maka di sini juga tidak ada. Karena perintah formulanya begitu. Kalau di sheet database kolom D, baris 7 kosong, maka di sini kosongkan. Tapi kalau tidak kosong, ambil datanya. Munculkan datanya. Gitu maksudnya. Ini. Nah, kemudian tinggal dikopikan ke bawah. Tapi untuk mengkopikan, teman-teman pastikan, kalau ada lambang dolar, setelah huruf D itu dibuang. Ya. Kalau sebelum D ada lambang dolar, tidak apa-apa. Tapi yang harus dibuang, yang setelah huruf D. Kalau ada lambang dolar, tolong dibuang dulu, baru dikopikan ke bawah. Ya. Kemudian di sini, kawan. Ya. Ini adalah nama satuan. Satuan kan sudah ada di sini ya. Tidak plastik ya. Tinggal ditarik saja. Ya, kawan. Nah, menariknya bagaimana? Tadi kawan pelajari lagi dari sini ya. Menggunakan value cup atau index. Teman-teman bebas menggunakan value cup apa-apa. Index. Ya. Untuk menarik. Kalau memang ini diperlukan. Kalau tidak diperlukan, ya enggak apa-apa. Enggak usah. Demikian pula cara menarik ini tadi. Caranya sama dengan di sini. Ya. Cuman karena supplier yang kita ambil adalah kolom ini. C. Bukan yang urut abjad, kawan ya. Yang ini. Kenapa kok enggak urut abjad? Ya. Karena kalau urut abjad nanti ada nama baru. Ada nama baru nanti ini saldonya akan selisih. Katakan UDI Eropa 2 juta. Tapi kan ada nama baru di bawah ini. Kita ambil yang urut abjad. Maka ini bisa jadi nama supplier lain. Tapi saldonya tetap ini. Jadi supaya urutannya sama, kita mengambil dari database yang belum diurutkan. Selalu begitu. Ini juga sub-customer juga begitu. Nah, ini caranya. Tinggal diambil sama dengan cara yang tadi, kawan ya. Caranya untuk menarik ini. Menarik saldo awal sekarang. Nah, ini kalau teman-teman baru pertama kali buat, tentunya ini kan di input. Kalau pertama kali baru menggunakan. Mau menggunakan tutorial ini, maka ini input, kawan. Begitu masuk bulan kedua, berarti ini kan dari saldo akhir bulan lalu. Gitu kan, kawan ya. Nah, caranya mengambil gimana? Ini teman-teman berikan saja. Sama dengan. Kemudian kita ambil file bulan lalu. Ini coba saya seru dulu file bulan lalu. Nah, karena kita mau isi supplier. Supplier berarti kan hutang, kawan ya. Kita ambil sih, rekap hutang. Kita klik rekap hutang. Kemudian nama pertama tadi, kita klik di kolom H, kolom saldo akhir. Untuk baris yang pertama. Kita klik kemudian enter. Enter-nya di sini. Maka nanti di sini muncul ya. Angka 1 juta. Ini terbaca formulanya. Jadi, ngambilnya dari nama filenya persediaan bulan lalu. Ada nama bulan ya, bulan Mei ini. Jenis file-nya Excel ya. Kemudian pada folder, ada sheet-nya ini, rekap hutang. Jadi, ngambil di file bulan Mei, sheet rekap hutang, kolom H baris belas. Gitu, kawan. Nah, ini biasanya nanti masih muncul dolar dua gini, kawan. Ya, biasanya. Nah, maka dolar yang setelah huruf H ini dibuang aja. Nah, dibuang supaya waktu ditarik, dia mau bergeser menjadi H12. Tapi kalau dolar ini masih muncul, pada saat ini dikopi ke bawah, dia bacanya di H11 semua. Sehingga nilainya 1 juta semua nanti ini. Ya, jadi dolar setelah huruf Hnya dibuang, kemudian baru kita kopikan ke bawah. Gitu, ya. Untuk yang customer, sama. Jadi, kita klik berikan sama dengan di sini ya. Kita berikan sama dengan. Kemudian kita masuk file bulan kemarin. Kita masuk sekarang ke piutang. Rekap piutang. Nah, piutang ini, nah, kita ambil kolom H baris belas ini. Kita klik, kemudian kita enter. Nah, ini muncul sekarang dia. Nah, ada dolar ini. Dolar yang terakhir setelah huruf H kita buang. Baru kita kopikan ke bawah. Gitu, kawan. Ini kalau memang dilakukan pada bulan kedua. Bulan di mana kita mulai membentuk formulanya. Demikian pula di sini, kawan. Untuk persediaan ini sama. Ini. Ini sama caranya. Cuma kita ambilnya ke sheet ini. Mutasi persediaan. Kita ambil yang di sini. Kolom kuantiti. Kalau nilai yang ini. Kalau harga rata-rata yang kolom sebelahnya. Kolom S. Jadi, gitu, kawan. Caranya, ya. Lalu, untuk bulan-bulan berikutnya apa? Begitu terus. Enggak, kawan. Ini hanya teman-teman lakukan dari bulan pertama ke bulan kedua, ya. Nah, kemudian untuk bulan ketiga gimana? Nah, karena sini sudah punya formula di sini. Kalau bulan pertama kan di-input, belum ada formulanya. Begitu masuk bulan kedua, bikin formula pertama kali. Nah, masuk bulan ketiga, berarti nanti teman-teman tinggal pelajari ini caranya. Di channel saya yang gambarnya ini. Jadi, teman-teman tidak perlu seperti cara tadi. Tinggal masuk data di atas. Kemudian edit link. Ya. Change source. Sudah nanti dia berubah. Gitu. Jadi, enggak perlu buka seperti ini tadi, ya. Klik dulu ke sana. Jadi, enggak, enggak perlu, teman-teman. Itu hanya untuk bulan kedua, kemudian bulan ketiga, dan seterusnya. Itu nanti teman-teman tinggal menggunakan cara ini. Ya. Cuman syaratnya, di file bulan yang mau kita ambil saldonya, penempatan nama kolom dan baris harus sama, kawan. Jangan luput satu baris atau luput satu kolom, ya. Karena di sini kan kolomnya hal, baris 11. Nah, kalau yang mau dia ambil, dia bergeser kolom I, baris 12, nanti dia error. Jadi, di file bulan yang mau kita ambil, penempatannya pastikan sama. Nama kolom sama barisnya. Nah, ini artinya caranya begini, kawan, ya. Kalau teman-teman bingung, boleh kontak saya, nanti nomor saya ada di deskripsi, gitu, ya. Nah, kemudian sebetulnya sheet ini bisa dipakai, bisa enggak, kawan. Artinya kalau teman-teman tidak menggunakan sheet ini, maka data-data yang ada di sini, ya, ini tadi caranya sama, ya. Ngambil dari file bulan kemarin, tapi sheet mutasi ini, ya. Nah, ini boleh dilakukan di sini, langsung. Ya, ini kebetulan sudah saya protect, kawan. Jadi, enggak bisa dirubah. Ya, kita mau berubah dimana pun enggak bisa. Ini sudah saya protect. Nah, cara protect gimana ini? Ada, ya. Di channel saya yang gambarnya seperti ini. Ini boleh. Yang tadi teman-teman kerjakan di sini, ya. Kuantiti nilai ini itu boleh dikerjakan di sini. Nah, jadi di sini kita klik sama dengan, kita ambil data bulan kemarin, tapi kita ambil yang kolom akhirnya, saldo kuantiti akhirnya, ya. Jangan yang di sini. Kita ambil kolom akhirnya. Demikian boleh di sini. Nilai awalnya kita ambil yang ini, kolom R. di file bulan kemarin. Rata-ratanya juga yang kolom S dari file bulan kemarin. Boleh sih dilakukan seperti itu. Sehingga teman-teman tidak perlu melakukan ini. Demikian pula di sini. Ya, ini boleh langsung dikerjakan di sini. Rekap. Rekap hutang. Nah, boleh teman-teman. Ngambil saldonya. Gitu, ya. Langsung ke file bulan kemarin. Sehingga seat ini enggak ada nanti. Demikian pula dengan rekap hutang. Saldo awalnya teman-teman ngambil dari sana. Sehingga nanti pada saat masuk bulan ketiga, keempat, dan seterusnya. Cara merubahnya gimana? Apakah masing-masing seat? Enggak. Teman-teman cukup. Katakan dilakukan di stock. Cukup. Klik aja. Boleh klik di kolom D. Boleh klik di kolom E. Di kolom F. Ya. Satu baris aja. Bebas. Mau di sini. Mau di sini. Mau di sini. Bebas. Nanti gunakan ini tadi. Caranya. Nah, ini. Ya. Cara merubah. Pada saat masuk bulan ketiga. Mulai bulan ketiga, teman-teman baru bisa menggunakan metode ini. Untuk merubah saldo awal. Maka nanti biarpun ya hanya di seat ini. Maka di seat rekap hutang dan hutang ini otomatis ikut berubah nanti. Ini angka saldo awalnya. Kalau sudah ganti pulang. Otomatis dia ikut berubah. Gitu ya. Jadi, teman-teman nanti pelajari aja. Di sini channel saya yang gambarnya seperti ini. Nah, itu dulu kawan persiapan yang kira-kira harus dimulai, disiapkan dulu. Sebelum nanti kita masuk bagian ketiga dari tutorial ini. Kita coba bahas mulai pada seat transaksi. Oke, silakan dicoba dulu. Terima kasih.